Pemerintahan desa paling serumpun kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, sukses mengubah usaha rumahan pembuatan ikan lili salai menjadi badan usaha milik desa. Ingin tahu seperti apa proses pembuatannya? Tiba di rumah salah seorang warga paling serumpun kecamatan Hamparan Rawang, kita langsung disuguhkan dengan aktivitas beberapa orang yang sedang menguliti ikan lili. Ikan lili merupakan bahan dasar untuk pembuatan ikan lili salai. Ikan lili yang telah dikuliti beberapa warga langsung membersihkan isi perutnya tersebut. Usai dibersihkan, lili yang telah bersih langsung diletakkan dalam rak yang berukuran 1x2 meter. Jika rak tersebut sudah dipenuhi lili tersebut, langsung dimasukkan ke dalam tungku untuk dilakukan pemanasan. Pada saat pemanasan, api harus dikontrol agar api tidak terlalu besar, sehingga lili tidak begitu hitam, sebab konsumen meminta lili yang berwarna kuning. Untuk pemanasan ini dibutuhkan waktu sekitar 6-7 jam. Langkah selanjutnya, lili yang sudah menguning akibat pemanasan tadi langsung bisa dipasarkan. Menurut keterangan warga, Yopi Sadra, jika bahan baku lili 3 kg basah setelah dibuat salai bisa menjadi 1 kg, harganya pun Rp80.000 per kg. Dalam satu hari bisa menghabiskan 200-300 kg lili. Kendala saat ini di segi pemasok ikan lili sendiri, sebab ikan lili ini harus didatangkan langsung dari sumbar, karena tidak ada pemibitan di sungai penuh. Belum lagi pemasarannya, selama ini hanya menjual ke pasar tradisional, yang ada di kota sungai penuh dan kabupaten kerinci, paling jauh dipasarkan pada kabupaten tetangga. Ia menambahkan, dulunya usaha ini merupakan usaha rumahan, namun saat ini, usaha ini sudah dijadikan bundes. Untuk sekarang, itu 200 kg. Untuk 200 kg, itu memang kerana kapasitas tungku, memang tidak bisa lebih dari 200 kg. Untuk pemasaran, itu di pasar sungai penuh, itu sudah ada tempat penampungannya, dan juga selebihnya itu kita bawa ke balai-balai. Itu ada dari tim kita, tim dari pemasaran, untuk membawa ke balai-balai yang ada di kebupaten kerinci dan sungai itu. Sekarang itu, kendala kita memang bahan bakunya itu berasal dari padang. Berasal dari padang, yang berarti kalau tidak ada bahan bakunya dari padang, kita berarti stok untuk berproduksi. Itu tujuan. Nanti, untuk ke depan, kita memang berniat untuk membuat kolam sendiri, agar mempermudah untuk memproduksi untuk selanjutnya.